Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Alhamdulillah kita baru naikin HM maskot yang kemarin kita fanen yang kemarin kita fanen itu udah selesai kita naikin ini satu rak dari atas sampai bawah ini gua akan review buat kalian yang pengen lihat bukaan ekornya gimana sih bagus enggak terus eh ini ikannya aman enggak buat indukan atau ada yang spek kontes nah kalian akan gua gua kasih lihat ya Jadi yang akan gua review di sini ini bener-bener fire baru banget kita naikin ke toples jadi apa adanya lah jadi bener-bener fromnya itu apa adanya dari eh botol jadi ikan juga usianya baru banget ini tiga bulan setengah jadi bener-bener baru muda banget tak masih panjang banget perjalanannya tapi sengaja kita naikin toples Kenapa karena gue pengen lihat bukaan ekornya jadi biar kita juga ngelihat sendiri langsung ah tapi kalau misalnya bukaan ekor ini gua jamin nutup semua aman karena memang indukannya waktu gua beli juga nutup semua enggak ada yang enggak ada yang ngeron maksudnya gitu ah yang kurang dari 180 derajat lah jadi Alhamdulillah bukan aman semua di kalau misalnya dilihat saya saya juga masih baby masih kecil tapi kita udah naikin atuh kalau misalnya pola rapih ya Alhamdulillah ini masih S plus ini masih kecil banget jadi baru kemarin kita naikin terus langsung kita eh video in ini juga ada HM maskot yellow HM maskot juga Alhamdulillah ini masih S plus ya tapi yang kita naikin ini ada sebagian udah S plus plus karena memang yang kita naikin ke toples ini yang eh sortiran biar dia lebih cepat besar ke medium jadi kalau di topleskan dia ukurannya lebih besar lebih cepat gedenya jadi sengaja kita naikin ke toples ini biar ukurannya lebih cepat gede ini ada yang S plus juga nih kalau dilihat polanya si rapi Alhamdulillah tuh ya udah flaring udah ngedok Kak ini juga sama tuh masih size S lah ini masih S plus tapi yang kita kirim nanti kalau kalian order yang paling gede nih ini juga udah enak tuh nutup ya jadi kalau misalnya dilihat bukaannya nutup Alhamdulillah nih ini masih kecil tapi udah nutup aneh saya saya udah S plus ini ya Nah polanya rapi Alhamdulillah jadi kalau ini maskotnya juga Alhamdulillah lumayan ah ini yang maskotnya juga baru banget dinaikin terus yang di bawah juga sama HM maskot jadi ini mahai maskot sengaja kita naikin satu rak full biar ngetes di dirak itu masih banyak banget masih sekitar ada 200 jantan lagi tapi kita naikinnya yang disini cuma 70 ekor aja biar ngetes aja bukaannya sambil dirawat jadi pengen tahu rawat HM di solitaire itu kayak gimana kalau pakan ini pakainya kutu air jadi kalau HM maskot ini kita pakannya full kutu air kalau pakai cacing juga kadang-kadang waktu burayak karena selingan waktu itu enggak ada kutu air jadi daripada ikan gak makan kita pakainya cacing sutra dan ini sebagian kalau udah naik sini kita pakainya full pakai cacing sutra eh cacing sutra kutu air ah jadi biar ikan juga formnya aman di kalau disini juga sekarang kutu air lagi banyak lagi kemarin kita nyari kutu air dapat dua kilo lebih kering tanpa air jadi memang kutu air lagi banyak kita lebih manfaatin ini ada yang lipat tuh ah jadi ujung bukaan ekor bawah itu ngelipat jadi nanti kita akan rawatin lagi kalau ngelipat kayak gini masih gampang ah apa ngerawatnya masih gampang kalau kayak gini jadi ujung bukaan ujung bukaannya tuh ngelipat jadi dia enggak mekar tapi ngelipat ke samping nah ini gampang cara ngerawatnya gimana nanti kita ketapangin pekat ah kita taruh dibotol aja sama kasih garam jadi biar dia aman kalau yang di bawah ini sama HM maskot juga nih ini HM maskotnya masih baby ya jadi bisa dibilang masih kecil-kecil tapi bukaan ekor Alhamdulillah aman atau nutup ya kalau misalnya dilihat eh ini bukaan ekor aman nutup kalian kalau misalnya pengen order juga bisa kalau misalnya pola rapih Alhamdulillah ini dulu ya kita beliin indukannya itu tahun 2002 sekarang 2023 pertengahan ini kita beli 2022 pertengahan ah beli indukannya ini kita enggak mahal ah cuman yang habis gope lah kurang lebih ah kurang lebih habis gope tapi Alhamdulillah serian pertama itu kita jual di perdana di shopee itu laku 40 pasang ah dan itu perdana panen kita enggak banyak anak-anaknya cuman dapat 150 ekoran makanya kita jual di shopee cuman laku 40 pasang karena memang yang kita kirim sortiran semua dan Alhamdulillah ikannya puas semua yang beli ah dan Alhamdulillah kalau panenan yang kedua sekarang itu lebih banyak jadi modal gua dari serian pertama ini udah ah balik modal terus dapat untung juga kalau sekarang tinggal metik cuannya aja ah makanya sering gua bilang kalau misalnya kalian pengen nyetak ikan cupang itu cetak minimal yang berkualitas yang berkualitas itu kayak gimana minimal dia standar buat indukan aman ah dari postur badan terus dari bukaan ekor dari proporsional badan dari badannya itu enggak ada yang cacat terus dari bukaan ekor dia nutup minimal terus dari genetik dia aman kuat jadi kalau misalnya gua beli indukan ah misalnya jenis lain koi gue beli indukannya itu langsung bener-bener ke orang yang memang spesialis ceritanya jadi bener-bener langsung spekul spesialisnya misalnya dia breedernya khusus ah nah gua ngambil kalau misalnya gua butuh jenis jenis A gua langsung ngambil ke breeder jenis A kayak gitu makanya harganya juga enggak murah kalau misalnya gua ngambil ke breeder A tapi gua pengennya yang memang berkualitas nah contohnya HM ini aku langsung ngambil ke apa eh breeder yang punya HM maskot dan gua langsung beli indukannya nyampe 500.000 kurang kurang lebih 500 aku lupa tapi Alhamdulillah serian pertama gua udah bisa balik modal serian pertama gue udah bisa balik modal nah ini sisanya yang kedua tinggal metik ini enak buat indukan nih jadi kalau misalnya kalian tanya eh kalau misalnya dijual di shopee itu 455.000 itu rugi dong ah enggak masalah bukan rugi jadi kenapa kita jual murah di shopee 55.000 karena memang gua pengen itu biar kalian itu bisa dapat HM maskot itu yang enggak usah yang mahal-mahal tapi yang bener-bener eh standar indukan dan juga berkualitas tapi kalian trust ke Galaxy ko Indonesia kalau kalian eh percaya ke Galaxy ko Indonesia makanya gua pengen kalian itu bisa merasakan hasil yang lebih baik kalau kalian pengen eh yang berkualitas misalnya milih juga ada jadi kita juga menyediakan kalau kalian pengen yang speknya yang bagus banget atau yang top grid masuknya ada juga jadi kita juga menyediakan jadi kalau di sini harga itu tergantung kualitas intinya kalau harga itu di sini tergantung kualitas jadi kita juga eh maksimalkan biar kalian itu bisa puas lainnya seperti itu ah jadi kalau misalnya kalian puas pasti gua juga senang ah nah ini juga sama ini HM maskot masih kecil ya tuh tapi kalau dilihat polanya rapih ya polanya rapih ini juga HM kuning nih HM maskot kuningnya juga rapih Alhamdulillah terus kalau yang di bawah ini ah ini yang di bawah juga HM HM maskot HM maskotnya juga rapih ah nih masih kecil ah apa masih kecil jadi kalau kalian pengen bisa langsung ke live kita di tiktok atau langsung ke Shopee kita ya Insyaallah yang kita kirim yang aman-aman semua jadi makasih banyak yang udah subscribe jangan lupa like comment subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh